Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Anang Ahmad Ciaifudin menjadi sorotan publik pasalnya tersebar video yang memperlihatkan Anang Ahmad tidak hafal Pancasila selesai video itu Anang memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Anang Ahmad merupakan pria kelahiran Lumajang pada 24 November 1972 artinya kini ia berusia 39 tahun ia merupakan legislator yang berasal dari fraksi PKB selain menjadi Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Ciaifudin juga menjabat sebagai Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad menjabat sebagai Ketua DPRD Lumajang sejak 2019 di periode sebelum-sebelumnya jabatan Ketua DPRD Lumajang berasal dari fraksi PDIP sementara untuk pendidikannya tercatat Anang pernah menempuh pendidikan di SMK Marif Duwana Datul Ulama selain itu ia pernah belajar di UT Jember Anang pun pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudir Manlu Majang kini Anang mengundurkan diri dari jabatannya hal tersebut disampaikan saat raperdak APBD tahun 2022 pada Senin 20 September 2022 selain pernyataan pengunduran diri Anang pun meminta maaf terkait dirinya yang tak hafal Pancasila Sebelum rapat paripurna Dewan ini kita lanjutkan saya atas nama pribadi Ketua DPRD Kabupaten Lumajang ingin menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Lumajang khususnya kepada anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang dengan insiden tidak hafalnya saya untuk melafatkan teks Pancasila apapun keadaan saya saya merasa itu tidak pantas dilakukan atau terjadi kepada Ketua DPRD dimanapun dan siapapun itu oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam paripurna DPRD ini dalam ruangan yang terhormat ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya dengan hati yang sangat menyesal mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Lumajang demikian informasi kali ini nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow Official terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.